Hai Oke teman-teman selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kebetulan ini lagi istirahat ya istirahat siang ini bersama driver kita sedang santai ya sambil menikmati ini disini kebetulannya di kebunnya wadi di tepi sawah persawan wadi ada dataran buah naga tinggi ya teman-teman dan ditanami yaitu buah naga ada juga cabe ada ketela itu orangnya sangat super sekali ya jadi itu buah naga itu kalau mau makan sekuasnya boleh gratis teman-temannya dan cabai tapi ada di antara pohon buah naga itu ya tengah-tengah-tengahnya ditanami cabe ya teman-teman cabai kecil itu satu kecil yang pedas itu ya teman-teman nah itu karena sudah cabai ya teman-teman dan pohon-pohon untuk menanam banaga ini pohon bisa untuk tambahan bisa untuk makan kambing ya teman-teman karena di desa itu semuanya bisa ditanam ya teman-teman ini contohnya tinggal kita kita harus kreatif ya teman-teman bisa semuanya bisa ditanam disini untuk buah naga untuk sahiran-sahiran yang lain juga bisa itu cili atau cabe itu kan ya mahal sekali kadang sampai 60.000 per kilo kan udah sampai 80.000 kadang-kadang dia di 30.000 ya naik turun nah teman-teman ini sedang menikmati buah naga ya bersama mas muhtarom istirahat dari pagi sepatu baru sejarah dini satu kali ini siang ini jam sekitar jam setengah 12.00 ya teman-teman dari istirahat sampai santai sampai makan buah naga kebetulannya musim hujan jadi ada terus ada tapi ya tidak full tapi ya kalau mau dimakan ya saya cukup lebih lebih dari cukup ya teman-teman ini nah ini berapa cuci banyak ini ini dibawakan nah suruh membawa pulang ini dan sama padanya yang punya sawah ya ini panah-teman besar-besar di sini alami di sini teman-teman alami enak buah ini kita ditanam ditanam itu beberapa bulan ada sudah berbuah banyak orang yang tanam di tepi-tepi sawah di tepi banyak ditanami cuma ya bisa berbuah ya teman-teman kan kalau mau dikawinkan jadi lebih berbuah lagi kan seharinya itu ditabur-taburkan juga untuk buah naga ini bisa untuk kemarau bisa berbuah tapi harus diberikan lampu ya teman-teman ini ada lampu cuma teman-teman diberikan lampu dan listrik ya ada dua pokok satu dua pokok satu lagi santai ini nanti sebentar lagi ya juga pecah dan teman-teman silahkan di tombol suburbnya ya biar saya lebih bersama lagi ya untuk membuat konten-konten yang top baru untuk anda semua dan beginilah suasana di desa tempat kami kerja banyak sekali ini nah ini capi nah ini daun-daun untuk pakaian kambing yang yang atas teman-teman jadi pohonnya juga dapat daunnya itu juga dapat diberikan kambing dan capinya kita juga tidak usah beli ya kalau di kampung ya teman-teman untuk capi tinggal orangnya saja mau tanam atau tidak karena jarang kami itu beli cabai terong ketela di belakang sekali itu teman-teman ambil menunggu waktu ya ini nanti kerja lagi banyak pohon-pohonan kalau di tepi sawah ini sampai dulu karena dari pagi masih ini teman-teman masih istirahat yang pertama istirahat makan tadi ya tapi makan pagi sarapan itu sebelum orangnya datang sarapan sudah siap jadi setelah sarapan jam 7 tadi kan langsung kerja sampai jam tengah 12 ini padanya yang punya tanah yang punya tanah yang punya tanah yang punya kebun padanya baik sekali ini atas suruh makan buah naga sepuasnya kalau mau tapi kalau saya makan dua saja sudah cukup lah kenyang ini Bang Simo atau Bang Mutarum sudah persiapan kerja lagi ya teman-teman Nah sudah menaiki traktor Oke teman-teman sampai disini dulu untuk istirahat hari ini kita lanjut kontrakto lagi dan silakan tonton video-video yang menarik dari Ude Bono 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 teman-teman